Satuan Tugas Pengawasan Ternak yang tergabung dalam Otoritas Fate Riner, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pacitan menutup sejumlah pasar hewan. Penutupan berlangsung selama dua pekan. Atas penutupan pasar ini, Dewan Otoritas Kesehatan Hewan meminta peternak dan pedagang untuk menyelesaikan semua transaksi dan mempersiapkan langkah untuk tetap bisa berjualan. Penutupan pasar hewan tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat. Bagi peternak dan penjual hewan, penutupan pasar sangat merugikan. Selain sebagai sorana memutar perekonomian, menjelang idulat ha, banyak orang melakukan transaksi jual-beli. Namun, peternak tak bisa berbuat banyak. Demi memutus mata rantai penyebaran virus PMK, peternak lebih memilih kesehatan ternaknya daripada ternaknya mati dan akhirnya malah merugi lebih besar. Sepertinya dari peternak, dari penjual sapi sendiri merasa sedikit merugi ya karena tidak bisa berjualan. Tapi demi memutus ini adanya penyakit PMK, kami harap segera berakhir dengan penutupan pasar ini, PMK bisa teratas. Penutupan pasar hewan merupakan langkah untuk menekan angka penyebaran virus PMK pada ternak. Saat ini, Otoritas Veteriner sudah menemukan 20 kasus terkait dengan penyakit mulut dan kuku pada sapi. Pasar hewan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, ya ini pasar pon, kemudian ada beberapa daerah desa atau kecamatan yang punya pasar. Tapi rata-rata masih pasar kambing, kambing dan dumba. Sementara pasar besar yang ada di pacitan, ya pasar pon ini. Pasar hewan yang ditutup meliputi pasar pon milik PMK, pasar punung, tulaan, ngadi rojo, bandar, nawangan. Kemudian beberapa pasar hewan ini yang tersebar di 12 kecamatan. Selama penutupan pasar, petugas akan melaksanakan pemantauan terhadap hewan di peternakan, penyemprotan disinfektan, dan pemberitahuan lebih lanjut jika ada perpanjangan masa penutupan melalui surat edaran. Edwin Aji, JTV, Pacitan.